Ada beberapa hal unik dari penamuan-penamuan tempat di Palembang. Ada yang pakai namu-namu alam. Dan juga ada yang penomoran-penomoran. Nah, ini unik nih. Tidak banyak di Indonesia ini yang namu daerahnya mayoritas pakai penomoran. Satu ilir, dua ilir, satu ulu, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang penamuan jalannya apa, nyebutnya lain. Pecah bayi saling batu bara. Wang lebih banyak nyebutnya sekip. Karena itu, konten kali ini Mandayat akan mengulas keunikan dari penamuan di Palembang. Apa B itu? Sebelumnya, Mandayat mohon isin dulu untuk insen 25 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mandayat. Mohon dukung Mandayat untuk selalu mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wang Palembang ada di pangku Sari Adi Junjo. Asal-muasal penamuan tempat di Palembang ini, ada beberapa faktor. Ada yang memang digingok dari faktor alamnya. Ada juga yang digingok dari gawian-gawian masyarakatnya itu. Ada yang dari mana asal masyarakatnya, macem-macem. Penamuan ini juga ada dari masa kesultanan. Ada yang dari zaman kolonial. Dan juga bahkan ada dari pasca kemerdekaan ini. Nah, kita akan bahas keunikan-keunikannya. Seandainya ada yang belum termasuk, share di kolom komentar ya. Satu, penamuan dipengaruhi oleh faktor alam ataupun geografis. Banyak kan penamuan di Palembang yang pakai namo geografis. Sepecak talang, sungi, soa, dan sebagainya lah. Namu-namu ini adalah namu yang simple. Bahkan banyak dikatakan namu-namu lama. Wompalembang dulu simple. Sesuai geografis, kemudian disano banyak apo, jadilah penamuan itu. Pecak-puncak sekuning. Daerahnya agak tinggi, kemudian banyak kembang-kembang kuning. Jadilah puncak sekuning. Namu-namu faktor geografis ini juga banyak dipakai dari masa kesultanan. Contohnya, pecak talang ratu, kebon gede, pulau seribu. Jadi memang namu-namu faktor alam ini adalah namu yang sering dipakai pada masa lalu. Untuk urutan-urutannya, Dewa, itu kita lihat paling tinggi itu adalah bukit. Kemudian di bawahnya ada puncak. Kalau bukit kan ada bukit si Guntang, bukit sangkal, dan sebagainya. Artinya itu adalah kawasan tinggi. Di Palembang ini tidak banyak bukit. Yang tercatat paling bukit si Guntang. Kemudian bukit mayang, yaitu sekarang jadi bukit ceritas. Kemudian ada bukit Meru atau Gunung Meru. Yang keempat, bukit sangkal. Nah, kemudian puncak. Yang terdengar itu cuma puncak sekuning. Jadi memang daerah puncak ataupun bukit ini tidak banyak. Yang kedua, agak rendah. Tapi tetap tidak terpengaruh oleh pasang surut atau daerah kering. Yaitu daerah-daerah kebon dan juga talang. Nah, banyak kan penamuan namu kebon dan namu talang? Umumnya, talang ini adalah tempat pemukiman uang pegawai-pegawai dari kebon. Jadi, kalau ada talang, itu dikelilingi oleh kebon-kebon. Nah, makanya saat ini lebih banyak penamuan-penamuan talang yang tersisau dibandingkan namu kebon. Karena memang di situ adalah tempat pemukimannya. Banyak kan? Ada talang betutu. Kemudian ada talang semut. Kemudian ini dulu namanya tempat Mangdayat, dulu namanya talang Makrayu. Nah, di bawah talang, itu adalah lebak dan juga tanjung. Ini adalah daerah yang agak rendah. Umumnya, masyarakat lebak-lebak ini, itu sudah terbiasa dengan banyu. Tempat tinggalnya itu kadang secara periodik memang digendangi banyu, ataupun memang permanen. Tergantung, yang pasti terpengaruh dengan pasang surut. Kadang besar, kadang kecil. Cuman, kalau nak nyari wak, nyari betok, segala macam, wah banyak kan? Nah, memang masyarakat di sekitar lebak-lebak ini, itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kemudian di bawah lebak, itu ada sudah dekat ke sungi. Umumnya namanya sungi, soak, ataupun lorok. Kalau sungi banyak kan? Ada sungi jerujuh, ada sungi laes, sungi grong, banyak. Soak, ada soak batok, soak bujang, lorok, ada lorok pakjo. Namu-namu ini dipakai, itu adalah tempat-tempat di pesisi sungai. Jadi memang langsung menghubungkan dengan sungai besar. Nah, banyak juga di sini, para pedagang-pedagang atau segala macam itu tinggal di sini. Jadi, tempat yang paling rami, itu umumnya dipengir-pengir sungi ini tadi. Nah, inilah keunikan dari penamuan-penamuan Palembang, yaitu dari namo-namo daerahnya. Duo, penamuan tempat dengan penomoran. Mungkin tidak banyak di Indonesia ini, penamuan itu pakai nomor-nomor. Di Pelembang, ada dari satu ilir sampai 36 ilir. Dari satu ulu sampai 16 ulu. Dulu, setiap namo-namo ini ada namo Nyogalo. Satu ilir misalnya. Itu adalah Palembang Lamo atau Gugu Pelembang Lamo. Kemudian, dua ilir, itu Sabok King King. 32 ilir, itu namanya kebun gede. 30 ilir, itu Surau. Dua ulu, itu Perigi. Dan sebagainya lah. Jadi, dulunya penamuan ini, itu tersusun dalam sistem pemerintahan Gugu. Jadi, namanya itu Gugu-Gugu. Penomoran ulu dan ilir ini, ini digawai oleh Belando. Jadi, Belando itu nak ngilangkan kesan kesultanannya. Karena Gugu ini kentalnya dengan kesultanan. Karena pemimpinnya adalah wong-wong yang ditunjuk oleh sultan pada masa lalu kan. Di masa Belando, ini dihapuskan, diganti dengan kampung-kampung. Ialah penomoran ulu dan ilir tadi. Yang kepala kampungnya, itu ditunjuk oleh Belando. Karena itu, kalau Mang Dayat boleh saran, sebaiknya, namo-namo kelurahan ilir ulu ini tadi, itu kita balik ke ke namo aslinya. Jadi, misalnya tadi, kelurahan 30 ilir, kita ubah menjadi kelurahan Surau. Kelurahan 1 ilir, kita ganti dengan kelurahan Pelembang Lamo. Nah, itu menurut Mang Dayat, lebih bernilai sejarah. Jadi, cerita-cerita, histori yang ada, ini akan tersimpan. Jadi, tidak hilang baik. Kalau sekarang kan mulai hilang, kita tidak tahu. Kalau tidak diangkat-angkat lagi, kita tidak tahu ceritanya. Apalagi anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, namo-namo ini, ini kan namo yang dibuat oleh Belando. Katanya dulu, yang menghilangkan kesan-kesan Belando. Kenapa penamuan ulu dan ilir ini masih dipakai? Jadi, saran Mang Dayat adalah, kita ubah namo kelurahan-kelurahan yang bernomor ulu dan ilir ini tadi, jadi namo-namo aslinya dulu Cak Manu. Tiga, beberapa contoh misalnya. Jalan Sri Jaya Negara. Masih disebut, wong, bukitulah. Jalan Sri Jaya Negara ini juga unik. Sebenarnya siapa sih? Dan apa sih Sri Jaya Negara ini? Jangan-jangan, maksud dari Jalan Sri Jaya Negara ini adalah Sri Jaya NASA, yaitu pendiri dari Kedatuan Sriwijaya. Atau Dapun Tahyang Sri Jaya NASA. Kemudian yang kedua, Jalan POM IEK. Umumnya, wong lebih mengenal dengan namo kampus. Mungkin dulu karena ada POM, yang pesertanya adalah mahasiswa, jadi disebut kampus. Dan ada juga yang ngomong, dulu pernah di sini berdiri salah satu dari Fakultas Universitas Sriwijaya, makanya disebut kampus. Kemudian ada Jalan AKBP Aguchi. Nah, ini rumah Mang Dayat ini. Jalan AKBP Aguchi ini, sampai sekarang, nak ngirip alamat apapun, masih itulah wong nyebutnya Jalan Mak Rayu. Sampai masih. Masih sampai juga kalau surat-unyurat. Jalan Brigjen Hassan Kasim, itu sering nyebutnya apa? Celentang. Jarang wong nyebutnya. Jalan Brigjen Hassan Kasim, masih itulah. Balik mana? Celentang. Jalan Baik Salim Batu Barak, masih juga wong nyebutnya apa? Sekip. Masih itulah nak sekip. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang namo-namo jalan, itu udah laku. Tidak tersebut namo jalannya. Masih juga nak nyebut namo-lamo. Nah, apa lagi hero-hero? Share di kolom komentar. Masjid Agung, Rumah Limas, Tugoh Jembatan Ampera, Itu dia, ikonnya, Kota kita, Palembang. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!